menguji batuan wonogiri dengan sistem asam apakah ada logam mulianya pengen tahu guys caranya simak terus video ini Halo guys jumpa lagi di channel dinartok bagaimana kabar semuanya Alhamdulillah baik-baik semuanya kali ini channel dinartok dapat kiriman batuan dari teman di wonogiri untuk menguji batuan ini ada kadar emasnya atau tidak ini batuan dari onogiri guys ok guys kalau anda ingin tahu selengkapnya tonton aja terus video dari channel dinartok ini kalau menurut anda channel dinartok ini bermanfaat serta berguna dan juga menginspirasi untuk anda jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel dinartok dan sharing ke teman-teman yang mengerti atau yang belum mengerti mengenai proses batuan menjadi maskers oke guys selamat menonton lanjut break semongko ya nih guys ini setelah saya treatment selama 3 hari ini sekarang saya akan melarutkan dengan aqua regia ini saya akan proses untuk pengambilan emas batuan ini dengan sistem asam gas dan yes aqua regia sudah saya bikin ya nih cukup aja aku regia 400 liter dan ini harus dilakukan sebanyak sebanyak tiga kali guys biar batuan batuan atau emas-emasnya itu larut kalau anda cuma pertama mungkin emasnya belum larut harus tiga kali tiga sampai empat kali guys ya guys Oke ini sekarang saya tuangkan ke batuan yang sudah saya trikpan ini guys ya sini guys bentar saya taruh dibawah aja ya ini ya ini saya tuangkan oke kita diamkan selama satu hari guys hati-hati asapnya guys ya ini karena di uang saya ada egos2 guys jadi asapnya jadi asapnya tidak masalah kalau anda di ruang terbuka tidak apa-apa karena ini di saya di ruang tertutup ini saya diamkan guys ya selama 1 kali 25 jam biar larutan aqua regia ini melarutkan emas yang dibatuan-batuan oke 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 guys kita tunggu besoknya setelah batuan konsentral saya larutkan inilah hasilnya ya satu dua ribu mili oke sekarang hasilnya akan saya cari supaya bersih sebelum saya endapkan nanti nanti bisa saya endapkan dengan SMT atau berusufat atau pengendap sakti ya nanti saya pilihkan yang penting ini saya sarin dulu dan endapan yang paling cepat ya pengendapkan sakti terus dari Kampong oke ayo kita ikuti untuk penyaringan larutan aqua regia ini guys ya inilah guys proses penyaringan aqua regia yang telah melarutkan emas dibatuan saya saring saya saring sampai bersih guys sampai habis semuanya yang di beker tersebut nanti setelah saya saring bersih saya endapkan dengan larutan punya Kang Pomo guys ayo guys ikuti terus video ini ya setelah saya saring dan saya tambahkan urea terus saya ukur PH nya PH nya harus mendekati angka 2 guys karena pengendapan yang dipakai adalah pengendapan super pengendapan dari Kang Pomo jadi PH air harus minim 2 nah ini masih 1,1 jadi harus saya naikkan PH nya dengan menambahkan yaitu soda B atau soda gue guys ya ini guys setelah saya tambahkan soda kue dan soda api tapi saya aduk-aduk supaya merata dan saya ukur PH nya lagi dan PH sudah menunjukkan angka 2,3 guys jadi PH sudah sempurna jadi bisa ditambahkan pengendapan dari Kang Pomo ini guys pengendapan ya ini guys pengendapan super sudah saya tuangkan ke larutan aqua regia tersebut dan sudah terjadi reaksi dan PH saya ukur belum mencapai angka 6-7 guys jadi tujuan dengan pengendapan super ini larutan harus sampai PH 6-7 supaya mengendap setelah larutan di PH 6-7 maka saya endapkan 1x24 jam dan inilah hasil pengendapannya guys saya saring setelah endapan saya saring saya masukkan ke kowi guys maka acara selanjutnya adalah proses peleburan endapan tersebut agar proses peleburan ini sempurna maka digunakan dengan api kecil dahulu guys biar tisu-tisu yang membungkus endapan tersebut pada terbakar semua menjadi kosong baru setelah itu saya tambahkan dengan pitcher atau porak untuk menghancurkan atau mengikat logam-logam yang diendapan di kowi tersebut guys selamat menikmati ya ini guys masih proses pembakaran tisu-tisu sampai terbakar semua tisunya guys baru nanti saya kasih porak sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini guys bisa anda lihat di video ini setelah tisu terbakar semua maka saya kasih borak guys boraknya banyak nggak apa-apa guys nanti kalau kelebihan bisa dibuang jangan pelit-pelit kalau ngasih boraknya biar nantinya cepat menjadi logamnya kalau boraknya banyak guys ini sudah pernah sering saya lakukan maka borak lebih banyak malah lebih cepat menjadi logamnya tapi kalau boraknya sedikit akan menjadi slack gas arang jadi dalam proses pelaburan ini yang harus diperhatikan pemberian borak dan juga pemakaian api dan oksigennya harus stabil guys selamat menikmati bisa anda lihat di video ini guys saya beberapa kali menambahkan borak di endapan tersebut agar supaya endapan tersebut cepat mencair dan menjadi logam guys yeah ini guys bisa anda lihat di video ini ikutkan digunakan finansi ini proses pelogaman masih berlangsung dan dalam pelogaman ini memang wajib bersabar guys satu demi satu kita akan logamkan hendapan-hendapan tersebut yang sudah kelihatan logamnya dengan cairan beningnya itu guys nah itu guys sedikit sedemik sedikit saya hancurkan hendapan-hendapan tersebut dan mencair menjadi bening dan saya kumpulkan ke tengah guys ya ini guys coffee saya puter-puter saya kumpulkan logam-logamnya ke tengah agar mengumpul jadi satu dan bisa kelihatan dan setelah itu akan saya ambil logam tersebut guys ini guys sudah jadi ya inilah logamnya guys masih kotor saya cuci dulu supaya bersih nanti bisa dilihat dan inilah logamnya sudah bersih guys kelihatan ada sedikit emasnya guys karena memang sampelnya hanya satu kilo dan kalau lebih mengetahui apa saja hasilnya yang di bulion tersebut ini harus di SRF guys oke guys itulah hasil uji coba patuan dari Wonofiri dan menghasilkan bulion kalau ingin tahu lebih jelasnya bulion ini terdapat logam-logam apa saja harus di lab SRF biar lebih jelas lagi guys oke kalau menurut Anda video ini bermanfaat berguna serta menginspirasi untuk Anda maka jangan lupa tekan tombol pocok kanan bawah yang berlogo gambar saya terima kasih selamat menikmati